Oke langkah pertama siapkan bawang putih 4 siung, bawang merah 6 butir, cabai hijau saya pakai kurang lebih 10 biji ya Kemudian garam 1,5 sendok teh, gula pasir 1,4 sendok teh, kaldu jamur 1,4 sendok teh Oke selanjutnya kita siapkan terong, saya pakai terong hijau ya, jadi langsung aja kita kupas sebagian dan kita biarkan kulit sebagian yang lain Sebagian kulit maksudnya Langsung aja kita potong-potong, sesuai dengan selera aja ya Selanjutnya ini ada ikan tongkol, saya beli pindang tongkol ya teman-teman Langsung dipotong-potong sesuai dengan selera Selanjutnya taburkan setengah sendok makan tepung terigu Cara ini dilakukan biar tongkol nggak nyiprat-nyiprat ya saat digoreng Jadi teman-teman nggak perlu takut terciprat minyak saat menggoreng ikan tongkol Langsung aja digoreng hingga berwarna kering kecoklatan ya Apinya pakai api sedang aja jangan terlalu tinggi maksudnya ya Oke dimasak hingga kecoklatan baru kemudian kita angkat dan dirisukan Selanjutnya kita tumis bumbu tadi ya yang kita ulek Oke kita kecilin apinya, ini tadi apinya agak terlalu panas makanya berasap Kita matikan dulu sementara sambil diaduk-aduk Selanjutnya kita tambahkan cabai rawit utuh dan lengkuas Masak hingga harum Selanjutnya masukkan terong Aduk-aduk dan masak hingga empuk ya Biar cepat empuk kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya Oke seperti ini aja Selanjutnya kita masak hingga empuk dan kuahnya itu menyusut ya Oke setelah menyusut kita boleh masukkan ikan tongkol gorengnya Lalu aduk-aduk hingga merata dan masak hingga bumbunya meresap Gampang banget cara membuatnya Sekarang kita boleh angkat dan sajikan Tongkol terong cabai hijau yang enak banget Oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi Karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak berisi dan pastinya ramah di kantong Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari dapur lagi Dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya Karena disitu kita akan tuliskan tetap detailnya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati